Hai guys Jumpa lagi di channel Harrybrother Hari ini Harrybrother Mau memberikan review Atau tip Cara perawatan Baby turtles Atau bayi kura-kura Seperti ini Bagaimana caranya Ikutin terus ya Video Harrybrother kali ini Bersama kura-kura baby Oh iya sebelum itu Jangan lupa Di like, di subscribe And di share Dukung terus channel Harrybrother Go 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 Semangat Ini dia Kalau kalian mau kura-kura Seperti ini Harus dua ya guys Supaya mereka tidak tepres Atau sendiri Jadi harus dua Seperti ini Kurang-kurangnya bersih ya guys Bagaimana cara perawatannya Ikutin terus Video Harrybrother kali ini Go 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 Selamat menonton Yes Teman-teman Bertemu kembali Dengan channel Harrybrother Channel yang selalu Menghadirkan Kembali Informasi-informasi Yang bermanfaat Dan berguna Buat kita semua teman-teman Pada edisi kali ini Tentang hewan-hewan Teman-teman ya Cara perawatan Baby Kura-kura Teman-teman Model dan Alat-alat yang dibutuhkan Seperti ini teman-teman Sangat mudah didapatkan Pada tempat-tempat penjualan Aksesoris Binatang-binatang Peliharaan Teman-teman Selamat menisikan Jangan lupa Like-nya gratis Share-nya gratis Dan subscribe-nya gratis Dukung terus channel ini Dukung terus semangatnya Dukung terus karyanya Sukses buat bersama Dan mantap buat semua Selamat menisikan Thank you Selamat menikmati Oke teman-teman Harrybrother Hari ini Aku mau Mau Jemur Kura-kura Dan selalu lain beli Ini Kura-kura Baby Baby Tultos ya Seperti ini guys Baby-nya Ini Kasih makannya Pelet ya guys Biasa Pelet yang Kecil itu Warnah hijau Dan ini Aku mau Kali ini Mau Kecil Jadi kita harus Jemur dia Di matahari Seperti ini Ini dia Kura-kura Kita bisa pegang guys Ini dia friendly banget Tuh Dia gak ngegijip Seperti ini Ini cepat Ya guys Ini dia Kura-kura nya Tadi Kura-kura Sudah banget Tapi kura-kura Laman Tapi ternyata Tidak ya guys Dia cepat jalannya Dan ini dia Aku akan Jemur di bawah matahari Seperti ini Aku taruh di lantai Seperti ini guys Nah ini dia Nah kita taruh dia Di bawah matahari Seperti ini Ini ada matahari Jadi dia Berjemur dulu Kira-kira Satu jam ya Satu jam guys Terus untuk air ini Kalian harus Merendam Cangkang mereka guys Ini airnya hangat Karena tadi harus dijemur Ini airnya jadi hangat Jadi ini Airnya kira-kira 8 cm ya Atau 10 cm Dari batu ini Jadi kita harus kasih batu Seperti ini Kalian punya batu batak Juga boleh Kalian kita pakai Batu batak Seperti ini Yang ada Di rumah Ini Batunya Besar-besar Jadi Untuk cuci akuarium ini Kita cucinya Dua hari sekali ya Nah seperti ini ya Kita cuci Dua hari sekali Dan ini dia Kurang-kurangnya Lucu banget guys Ini masih kecil Ini dia cepat loh guys Harinya Nah ini dia guys Ini dia kurang-kurangnya Ini kira-kira Baby Yang baby masih begini Cangkangnya masih hijau Seperti ini guys Bagus ya Nah ini dia cepat Jalannya Oke kita akan taruh lagi Di atas batu Seperti ini Tuh Dia kadang kalau ada matahari Seperti ini Dia berjemur guys Tuh Ini ya airnya hangat banget Di dalam tuh Kadang dia cari makanan Kita kan Kasih dia makanan Ini lagi dijemur Airnya sudah hangat-hangat Tadi kira-kira Satu jam ya Kita Udah jemur Ini ya Di bawah matahari Jadi ini setiap hari Harus Kena matahari ya Harus dijemur ya guys Itu Cara merawat Kura-kura baby ya Supaya mereka Tidak cepat mati Jadi airnya Gak boleh sedikit Jadi airnya dari Aquarium ini Dari ini Kira-kira Lampas Sentimeter Ke Ujung jari kita ya guys Atau setengahnya Airnya jadi Dia mesti Dia harus Berenang Seperti ini Di dalam air guys Tapi jangan lupa Taruh batu-batuan ya Kalau kalian suka Pasir ya Boleh taruh Pasir ya guys Dia lebih keren Dan ini dia Kura-kura nya Gitu cara Merawat Kura-kura Masih baby guys Nih caranya Seperti itu guys Ini dia Karena mereka Masih baby Lihat seperti ini Lihat Cangkangnya Semua ini Masih empuk ya Jadi pegang Harus pelan-pelan Karena ini Empuk banget Tuh Ini tenaganya Kuat ya Baby Ini dia Seperti ini Jadi kita bersihin aja Pake sikat gigi ya Ininya ya Cangkangnya ya Loh Kita Sikat pake sikat gigi Pas kita mau bersihin ini Kurang-kurang kita Keluarin dari Ini Topleh Tempat Aquariumnya Seperti ini Kalian boleh Taruh di Aquarium bulan Kontak Juga boleh guys Jadi Pokoknya Airnya Mesti Merendam Kurang-kurangnya Seperti ini Tapi jangan lupa Ada batu Jadi dia Nggak berendam Terus Jadi dia Bisa Naik di atas Nah guys Tadi saya Udah kasih tau Sekarang kita Akan Membersihkannya Ya Nih Caranya Seperti ini guys Kurang-kurangnya Kita pindahkan Seperti ini Nah Di tempat ini Kita pindahkan Terlebih dahulu Kita taruh Seperti ini Kita taruh Di atas Dan Untuk Pembersihannya Nih Aquariumnya Seperti ini Kita Bersihkan Dengan ini Supaya Dia tidak Berjamur Toplehnya Juga tidak Berlumut Atau Berkeret Harus Dua hari Sekali Bersihkan Seperti ini Jangan lupa Batunya Kita keluarkan Terlebih dahulu Guys Ini dia Batu Nah Ini Batu kecil-kecilnya Juga Agak Kotol Jadi Kita bersihkan Nah Seperti ini Oke Cara Membersihkannya Dan Agar Kura-kura Kecil ini Awet ya Guys Dia tidak Sipat mati Nih Kita bersihkan Ini sudah Dua hari Guys Jadi Aku Bersihkan Tadi sudah Dijemur Jadi Habis Jemur Kita akan Bersihkan Kolamnya Nah Aku buang ya Nyairnya Oke Kita Kocokin Seperti ini Kita selang Nah Kita bersihkan Tinggir-tinggirnya Seperti Nah Dan Setelah kita Kita tuang Kita buang Nah Kita rapikan lagi Batunya Kembali Nah Kita masukkan Batu yang besar Karena Kura-kura ini Gampang ya Guys Airnya juga Air biasa saja Jadi Tidak repot Tidak perlu Pakai apa-apa Hanya air Dari keran saja Yang kita gunakan Ini Batu-batunya Aku Di Pinggir-pinggir Sini Biar Biar Nah Seperti ini Guys Batunya Yang kita Taruh Agak besar-besar Ya Nah Ini cuma Hiasannya doang Kita Beri air Ya guys Airnya air kepi Airnya Ini ya guys Sampai Ketinggir batunya Oke Kira-kira Dari permukaan Aquarium 8 Sampai 10 cm Atau Sejari Telunjuk Kita ya guys Dari Dari Dasar Aquarium Sampai Ke batu Ini Oke Ini Udah Dan Kita Akan Taruh Kura-kura-nya Tapi Kura-kura-nya Aku mau Sikat dulu Guys Guys Sampai Sampai Kita Disini Kita Sikat Sedikit Ya guys Cangkangnya Seperti ini Kita Bersihkan Kita Cemplungin Lagi Kayak Bersih Kita Sikat Lagi Oke Kita Pegangnya Jangan Dengan Kepal Ya guys Tapi Dia tidak Menggigit Kok Kalau Masih Baby Ya guys Tuh Oke Seperti ini Sudah bersih Kita Bersihkan lagi Kita boleh Taruh Di Aquarium Dia Yang sudah Bersih Nah Seperti ini Nah Satu lagi Nih Guys Sama ya Satu lagi Jatuh Jatuh Dia Lompat Aduh Guys Tenaganya Kuat Banget Nih Tidak Sikat Lagi Sama Seperti Tadi Eh 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 Lihat Mereka Akal Banget Nah Oke Setelah Bersih Cangkangnya Tuh Tadi ada Lumut Sedikit Nah Nih Guys Sudah bersih Kita Masukkan Oke Nah Setelah itu Nih Nih Setelah kita Bersihkan Kita Kapan Makan Nih 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 Kita Kapan Kari Makan Nih 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 Ini Nih 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 Warnanya hijau Ini khusus Kura-kura Katanya Mesti beli yang Kayak gini Kalo masih kecil Kalo udah besar Kalian bisa pakai Pelet yang besar Gapapa Apa aja Nah Nih Lihat Kita Beli secukupnya aja Ya Kita Beli secukupnya Aja Disini Kita kasih Supaya Dia Lihat abis kita bersihkan kita kasih makan disini juga kasih lihat nah dari atas ini supaya biar teman-teman bisa lihat makan guys dia abis dibersihkan dia makan itu dan makan tapi dia cari-cari makanan abis nah itu dia oh gak mau dia ya pelet ya yang ini mau pelet guys jadi untuk makanannya kalian bisa kasih pelet atau ikan emas tapi ikan emasnya dipotong-potong di dalamnya nanti mereka makan sampai habis dan oke selesai sudah review kita kali ini tentang kura-kura dan cara perawatannya serta pembersihan tempat aku abisnya guys oke sampai disini dulu video haribrother kali ini bersama kura-kura baby cara perawatannya jadi supaya tidak cepat mati sampai disini dulu jangan lupa di like subscribe dan share dukung terus channel haribrother go 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 semangat sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya bye 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 bye